Ibu yang solehah, jadi semua dari kita itu boleh, itu yang disebut oleh para ulama Dengan bertawasul dengan amal soleh, seperti halnya kisah hadis Bukhari, bahwasannya satu orang tersekap di dalam gua Kemudian salah satu mereka berkata, kita tidak akan bisa keluar dari gua, kecuali kita menyondorkan amal baik kita Di hadapan Allah, makanya dengan amal baik, lalu kita minta Ya Allah keluarkan dengan amal baik itu ini dari gua ini Dibuka pintu gua, maka justru ini diajurkan para ulama, bahwasannya di saat kita beramal baik, itu kan kita telah melakukan perintah Maka katanya, Ya Allah dengan korbanku ini, Ya Allah, Ya Allah dengan sholatku ini, Ya Allah, Ya Allah dengan khatam Quran, Ya Allah Jaga anak-anakku, Ya Allah, memang begitu, jadi pertanyaan Ibu ini memang seperti itu Bukan sekedar kita minta ini, jadi kita minta kepada Allah, maka diantara termasuk doa yang menjadi sebab dikabul Ya doa dibarengin dengan amal soleh tadi, makanya diajur setelah khatam Quran kita berdoa Setelah sholat kita berdoa, setelah melakukan baik berdoa, cuman berdoanya kan kadang berdoa bebas begini Setelah kita berdoa, Ya Allah berikan rezeki yang luas ini, ya sah Tapi kalau Anda tambah, Ya Allah dengan korbanku ini, Ya Allah, maka kabulkan hajatku, sah Dengan korbanku ini, Ya Allah, kabulkan hajatku, Anda sah dan benar dan tidak ada khilaf dalam hal ini Ya, ini lah, kita berdoa, kita lebih baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih.